Terima kasih Egan, ini Presiden Joko Widodo memperingatkan kepada badan usaha milik negara yang ikut dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung agar berhati-hati. Meskipun dalam proyek ini, skema yang dilakukan adalah bisnis-bisnis tanpa ada jaminan dari pemerintah. Proyek Kereta Cepat Rute Jakarta-Bandung akan dimulai pembangunan pada 21 Januari 2016. Apabila kereta tersebut telah rampung pada akhir 2018, maka perjalanan Jakarta-Bandung diprediksi hanya akan menghabiskan 35 menit dengan harga tiket sekitar Rp225.000 setiap perjalanan. Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo meminta agar pembangunan kereta cepat dilakukan secara cermat. Meskipun pembangunan kereta cepat dilakukan pihak swasta dan bekerja sama dengan Tiongkok, namun ia meminta agar BUMN tetap berhati-hati dalam mengkalkulasi. Di sini saya juga ingin membahaskan kembali, terutama untuk BUMN-BUMN yang ikut di dalamnya, bahwa pembangunan kereta cepat ini dilakukan B2B. Ada join antara Indonesia dan China. Oleh sebab itu, pembiayaan pembangunan kereta cepat ini sedang. Dasar tentang Jawa tidak menggunakan APBN dan tidak menggunakan jaminan dari pemerintah. Tetapi walau demikian, saya minta agar BUMN-BUMN yang ikut dalam konsorsium ini, prudent, hati-hati, dan mengkalkulasi terutama di ekuitinya. Wali kota Bandung, Rituan Kamil, memprediksi kepertumbuhan ekonomi kota Bandung bisa mencapai 10% dengan kehadiran kereta cepat. Kereta yang menuju stasiun dalam kota ke stasiun kereta cepat atau Light Rail Transit LRT, juga akan dibangun oleh PT Kereta Cepat Indonesia China, KCIC. KCIC dipilih untuk membangun proyek kereta cepat pertama Indonesia dengan estimasi biaya sebesar 5,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dari dana tersebut, 75% disediakan China Development Bank milik pemerintah Tiongkok, dan sisanya ditanggung bersama China Railway dan konsorsium BUMN Indonesia. Nanti pada saat berakhir di daerah Tegaluar atau di GDBG, di ujung Bandung, kan harus konek ke pusat kota. Masa naik bis yang nggak jelas gitu ya? Nah, kita sekaligus ada LRT Bandung Raya yang dimulai tahap satunya di jalur yang mengkonek stasiun kereta cepat ke pusat kota Bandung. Nah, saya mengajukan surat agar Bapak Presiden berkenan mengeluarkan perpres agar LRT-nya itu juga bisa penunjukkan langsung kepada konsorsium ini. Sehingga teknologinya sama, kontraktornya sama, dalam time frame yang kurang lebih sama. Sementara itu, Direktur Utama PT Wijaya Karya, Bintang Prabowo, mengatakan izin terasa dan izin yang berkaitan dengan pemerintah daerah telah didapatkannya sejak akhir 2015. Pembangunan kereta ini nantinya diharapkan akan dapat mengurangi kemacetan di Bandung dan meningkatkan pertumbuhan di kota kembang. Groundbreaking-nya akan, insya Allah, akan tanggal 21 Januari ini. Di mana semua izin-izin, izin terasa, izin untuk melalui kabupaten-kota yang akan dilalui jalur kereta api tersebut, sudah kami dapatkan sebelum akhir tahun yang lalu. Sehingga sekarang tinggal perlaksanaan nanti. Proyek kereta cepat ini sempat dibayangi ketidakpastian, termasuk kabar penolakan proyek ini oleh Presiden Joko Widodo, serta persaingan antara Jepang dan Tiongkok. Pramadika Samudera, Dwi Nanto dan Satria Eko, Berita 1, Jakarta.